Yang membuat dokter akhirnya memutuskan berangkat untuk menjadi relawan medis disana Apa sih dok? Kenapa kamu mau berangkat kesini? Dan saya dengar bahwa masyarakat Indonesia tuh bersorak-sorak untuk mengantri banyak yang mau datang kesini Bahkan tanpa dibayar Respon orang tua dok Ini kan gila Anak saya mau berangkat ke tempat perang yang seperti ini gitu Pejuang disana tuh bukan cuma tenaga medis Tapi semua manusia yang saya lihat pakai mata kepala saya sendiri Itu tuh semuanya pejuang lah Dok, sesibuk apa sih tenaga medis disana? Itu dalam satu hari sekitar 1.500-2.000 pasien Bahwa pada hari itu kota Rafah tuh berjatuhan kertas-kertas Dan isi tulisan adalah kalian harus pergi dari sini Farhan aku baru tau kalau hari ini hari terakhir kamu bertugas Aku janji aku akan jadi spesialis bedah dan kita akan ketemu lagi Abu Salmiah, Direktur Saat Shifa ngomong Bahwa relawan kemanusiaan adalah seluruh pejuang di dunia yang berniat Yang berniat untuk melakukan kebaikan yang arahnya ke negara Palestina Dok pernah gak ketemu sama pasien yang secara badannya nih Dia gak utuh maksudnya ya kepalanya gimana Kan kalau kita pernah liat tuh satu gambaran yang anak diangkat tanpa kepala gitu Nah itu pernah gak ketemu yang bener begitu dong? Kebetulan itu jadi hari-hari ya di IGD, di rumah sakit disana Jadi memang korban yang berdatangan ya kurang lebih kayak gitu ada beberapa Ini mulai dari anak kecil, dewasa? Semuanya Semuanya? Bayi, anak-anak Oh bahkan bayi pun Allahuakbar Kalau boleh diceritain nih Dokter Farhan Dika Yang membuat dokter akhirnya memutuskan berangkat untuk menjadi relawan medis disana Apa sih dok? Ini sebenernya beberapa kali ditanya ya mas Jadi kalau ditanya kenapa Saya bahkan agak sulit kalau diminta untuk menjelaskannya secara panjang Tapi kalau ditanya kenapa Mungkin jawaban saya panggilan hati mungkin ya Karena saya juga gak terlalu ingat tapi Tiba-tiba hati saya terarah untuk bener-bener cari cara kesana gitu Oke kemudian setelah hati kepanggil nih gitu kan Yang memotivasi pertama kali pengen ngobatin Pengen membantu kondisi korban disana atau seperti apa? Sebenernya yang paling memotivasi saya adalah untuk membersamai mereka sih mas Jadi saya ingin hadir kebetulan ada kemungkinan untuk relawan medis Jadi saya upayakan hal itu sih Jadi waktu itu saya berpikir bahwa Apapun yang bisa saya lakukan dalam bentuk untuk membersamai mereka Insya Allah mau saya upayakan apapun bentuknya Masya Allah Kemudian lanjut upayanya apa nih untuk bisa sampai ke Gaza ke Palestina Sebenernya kalau ditanya upayanya apa yang paling saya sadarin hal yang paling sulit adalah Memantapkan hati kayaknya maksudnya Hati sendiri? Benar Oke Karena namanya manusia ya Kita manusia tuh isinya keraguan, ketakutan Hati bolak-balik gitu ya Pasti-pasti Bahkan sampai detik akhirnya berangkat pun keraguan itu akan datang terus-menerus gitu Jadi pada saat itu saya berpikir gimana upaya saya untuk bisa meyakinkan diri Salah satunya adalah dapet terus dari orang tua dulu ya Jadi setelah saya Alhamdulillah dapet cara melalui Mersi Indonesia Saya waktu itu langsung gimana caranya saya bisa dapet jawaban yang Bikin saya yakin bahwa keluarga saya udah kasih ridho Jadi ke depannya perjalanannya Insya Allah apapun itu kayak udah dapet ridho dari keluarga gitu Masya Allah Artinya dari orang tua dulu yang meridhoi baru kita kaki mantap lah gitu ya Masya Allah Biasa Nah dok kan tadi sempat dibilang Hatinya kadang muncul keraguan Yang bikin ragu apa sih? Ketakutan karena tiba-tiba nanti pas lagi bertugas ada tentara Zionis gitu Itu pasti Jadi yang bikin ragu tuh Yakin kita semua ngeliat berita juga ya Kita ngikutin perkembangan situasi disana Lagi sangat mengerikan Lagi sangat memprihatinkan juga Saya juga makanya pada saat itu bertanya-tanya sama diri saya Apa yang bikin tiba-tiba hati saya ingin ngelangkah kesana gitu Di tengah situasi yang kayak gitu Karena kalau kita kan cukup mengenal diri kita masing-masing ya mas Nah saya tuh berpikir bahwa Kayaknya seorang Farhan Dika tuh Gak punya keberanian yang cukup Kapasitasnya gak sampai Iya gitu Tapi pada saat itu Saya bahkan Saya merasa kayak ada sesuatu Yang sulit dijabarkan Yang tiba-tiba Ngebikin saya untuk yakin gitu Kayak hati saya selalu bilang Bismillah ayohan kita lakuin ini pelan-pelan Masya Allah Gitu jadi ya Dari hal-hal itu semuanya akhirnya dimulai sih mas Masya Allah luar biasa banget ya Respon orang tua dok Ini kan gila Anak saya mau berangkat ke tempat Perang yang seperti ini gitu Iya Jadi balik lagi ini kan Relawan ya Sifatnya relawan dari Mersi Indonesia juga Gak pernah ada paksaan ke kita Bentuknya adalah informasi Dan Mersi juga alhamdulillah Sangat menaungin kita semua Para relawannya Jadi kita juga dimotivasi Kita disemangatin Tapi di satu sisi kita juga dijelaskan Realistis kondisi yang terjadi disana Jadi pada saat saya izin ke orang tua Itu tuh Mama saya Pasti nangis dulu Allah Udah kebayang soalnya pasti gitu ya Iya Karena saya yakin Setiap keluarga Pasti akan ada Balik lagi namanya manusia biasa ya Jadi setiap manusia pasti ada keraguan Ada ketakutan Gak cuma di saya Tapi pasti pada keluarga saya juga Tapi sekian berkali-kali saya izin Mama saya akhirnya memberikan izin Itu dengan tiga syarat mas Oke Jadi mama saya tuh bilang ke saya Kalau udah mama ridoin Kalau udah mama restuin Mama minta kamu jangan pernah buat Sign atau tanda kayak kamu mau ngucapin selama tinggal Karena insya Allah kalau mama udah restuin Berarti kamu akan dijaga sama Allah dan kamu akan balik kesini dengan selamat Masya Allah Terus yang kedua mama bilang Jangan pernah berangkat kesana dengan niat untuk Mati disana atau mati syahid Tapi ini niatinnya dari Indonesia Oke Jadi mama maksudnya Ketika kamu Berniat untuk berangkat kesana untuk membersamai Maka pertahankan niat untuk membersamai itu Bukan yang semata-mata Niatnya berangkat kesana ini kesempatan buat mati syahid Maksudnya kayak gitu Jadi biarkan urusan kematian itu tetap jadi urusannya Allah Jangan sampai kita ngedahuluin itu Jadi mama menguatin dari hal itu Terus yang ketiga Kalau kamu udah berangkat Itu berarti kamu udah tahu Bahwa kamu akan menghadapi rasa takut diri kamu sendiri Jadi yang mungkin akan lebih dalam sekian waktu Sampai kamu akan disana Sampai mungkin selama hari-hari disana Kamu udah tahu gimana caranya Ngatasin rasa takut kamu sendiri Masya Allah Itu gitu sih Kebayang ya merindingnya seorang Farhan Dika Mendengar mamanya berpesan Tiga hal gitu ya Tadi memang bisa dibilang Kalau orang Taurus tuh Jangan pakai tanda-tanda yang aneh-aneh deh Aku pulang dulu ya Aku pergi dulu ya Ini kadang orang tua anak-anak berbeda ya kan Terus ada sesuatu Ya banyak yang tentunya Kebayang banget sih perasaan mamanya Dokter Farhan Dika ini Nah Tahun berangkat tuh di bulan apa sih dok? Aku berangkat itu tanggal 3 Mei Di tahun ini Tahun 2024 ya Kemarin alhamdulillah pulangnya di 6 Juli 2024 Oke jadi secara total disana Pokoknya selama perjalanan dari Indo sampai kembali itu 2 bulan Tapi di dalam gajahnya itu 5 Minggu 5 Minggu Paling gak ya sebulan lebih lah ya Iya Pertama kali tiba disana rasanya gimana? Pertama kali tiba disana Hal yang paling bikin saya penasaran adalah Kenapa rasa takut yang Menghantui dan ragu-ragu yang menghantui saya Dari sebelum dateng Baru sampai ke tanahnya Itu Tiba-tiba Tergantikan fokusnya gitu mas Jadi kayak Yang tadinya saya fokusnya ragu-ragu Maju gak nih maju gak nih Apalagi kemarin sempat ada serangan darat Di tanggal 6 Mei juga Terus Akhirnya Saya ngerasa kayak Yang tadi saya bilang Saya merasa ada sesuatu yang Datangnya bukan dari saya sendiri Tapi itu menenangkan gitu Jadi pas saya Sampai di tanah sana Ketemu masyarakat sana Hal yang paling saya bikin Luluh gitu Kayak rasanya Ini masya Allah banget ya Dengan situasi yang Semengerikan ini Kenapa rasanya tenang banget ya Disana rasa how vibesnya gitu ya Bisa dibilang gitu ya Dari masyarakatnya ya Jadi saya justru merasa Dapat penguatnya dari Masyarakat gazanya langsung gitu mas Apa yang bikin dokter ngerasa Ini tenang Ini menguatkan Apakah mereka yang Selalu ya dengan Quran Selalu dengan ibadahnya Atau seperti apa dong? Ya itu juga pasti ya mas Orang sana tuh luar biasa sih mas Ada hal-hal yang Saya tuh berharap Semua orang Semoga bisa punya kesempatan Buat ketemu sama orang sana Supaya Makanya kita sama-sama berdoa Semoga Palestina segera merdeka Amin Biar kita semua insya Allah Bisa sama-sama merasakan Kehangatan yang saya ceritakan itu Orang sana tuh Selalu merasa dekat mas Sama kita Terutama bangsa Indonesia Jadi ketika mereka ngeliat bendera kita aja Itu gak pernah gak ramai Jadi Mereka ngeliat bendera kita nih Di kendaraan kita Itu mereka Baru kita keluar pintu Itu tuh mereka langsung Nyamperin anak-anak Langsung disambut gitu ya Iya langsung disambut Terus untuk yang Bapak-bapak Yang itu biasa langsung pada melukin Terus anak-anak juga langsung pada Berteriak Kayak Indonesia Indonesia gitu Walaupun di satu sisi Saya juga Hancur ya Hati saya cukup hancur Melihat situasi yang Terjadi secara nyata Saya ngeliat pakai kepala Mata saya sendiri itu Sekitar 80% lebih Bangunan gak ada yang utuh Kalaupun ada bangunan Itu ya sudah berwarna hitam Dengan hancur sebagian Artinya ada ledakan Dan tenda dimana-mana Akhirnya semua orang Mengungsi ya Dan pengungsian itu Pindah-pindah gitu sih mas Nah ini kondisi Secara general Dari kesehatan mereka disana Karena kan rumah gak ada Kemudian air juga susah Makan juga susah Jadi yang Ini sangat apa ya Sangat memprihatinkan ya mas ya Situasi yang Kalau misalnya kita Sama-sama ngeliat Kabar di berita Atau di TV Saya bisa bilang bahwa Itu benar-benar terjadi Tapi bahkan yang Kita saksikan disana Itu jauh lebih Jauh lebih Memprihatinkan lagi Karena gini mas Coba Yang mereka hadapin itu Bukan cuma dari aspek Penyakit Bukan dari aspek Kesehatan aja Tapi mereka harus Facing Aspek kehidupan Aspek sosial Aspek ekonomi Bahkan Saya berpikir bahwa Kalau saya jadi mereka Mungkin saya gak akan Sekuat mereka Mungkin saya untuk Bermimpi aja Udah gak berani Dengan situasi saat itu Mungkin saya Saya akan jadi manusia yang Yaudah deh di tenda aja lah Tapi disana enggak mas Masyarakat disana itu Dengan segala Kehancuran itu Mereka tetap mau Dari tenda Ke rumah sakit Untuk melakukan apapun Upaya yang mereka bisa lakukan Ngebantu Membersamai saudaranya Satu sama lain Atau yang bisa Sekedar cukur rambut Mereka bikin cukur rambut gratis Segala macem Yang bisa cari kayu bakar Mereka cari kayu bakar Jadi Saya ngeliat Harapan gitu Selama saya disana Saya melihat masyarakat sana tuh Menggambarkan bahwa Kami adalah orang-orang Pejuang yang penuh harapan Bahwa kami akan bangkit Kayak gitu sih mas Masya Allah Masya Allah banget Akhirnya Apa Jadi kayak ini ya Saya mau ngomongnya juga Ikutan merinding Ngebayangin gitu ya Mereka yang punya sesuatu apa Mereka dedikasikan Mereka Jadikan sesuatu yang bisa Dimanfaat oleh banyak orang Bermanfaat buat satu sama lain Gila ini mah Luar biasa Kalau kita mungkin di Indonesia ini Ketemunya dulu waktu covid ya Lain dari itu Udah Yang punya duitnya banyak Ya udah Buat mereka sendiri Yang dibawa-bawa Ya karena ada sosial media juga Sehingga mereka saling Memberikan Upaya untuk saling menguatkan Bener Masya Allah Masya Allah Nah Kalau kemudian Dari Pengungsian Mereka hidup hari-hari Upaya-upaya yang dilakukan Oleh Awak medis Yang ada di Gaza Terutama gitu Untuk menjadikan mereka Tetap sehat Ini apa sih Sampai saat ini Jadi gini Disana itu Kan Kebetulan kami yang Relawan medis Mersi dari Indonesia ini Pada saat disana Kita berkesempatan Untuk bertugas Di Gaza Selatan Oke Kita ada rumah sakit Indonesia Yang itu dari Seluruh dana masyarakat Indonesia Melalui Mersi itu Di Gaza Utara Tapi untuk ke Gaza Utara Itu ada akses militer lagi Dan Pada saat itu Kebetulan Kita udah berkali-kali Mengajukan Kita gak dapet izin Dari military bordernya Dan Alhamdulillah Untuk tim yang saat ini Yang tim kelima Kebetulan saya tim keempat Itu bisa Masuk kesana Nah untuk Masyarakat Disana Yang di bidang medis Yang bikin saya salut adalah Kita bayangin Ada mahasiswa kedokteran Mahasiswa keperawatan Yang statusnya mereka Belum lulus Jadi dokter dan perawat Dan kampusnya hancur Mereka gak tau Mau gimana Mereka mau Tetap dateng ke rumah sakit Dan pernah bilang Bahwa kami Kami siap membantu Apapun Yang bisa kami bantu Selama Dalam upaya medis Di rumah sakit Yang tersedia Yang tersisa Di Gaza Selatan itu Sisa rumah sakit Pada saat disana Itu cuman sisa dua Jadi bayangin Ratusan ribu manusia Tertopang dengan Dua rumah sakit Yang Bisa dibilang Tidak bisa Secara optimal Karena semuanya terbatas Dan pada saat Kita masuk Itu peraturan Udah baru Bahkan kita aja Waktu itu alat-alat medis Tidak bisa masuk Dari kita Jadi Yang diupayakan Sama mereka tuh Adalah semua Hal yang bisa mereka Lakukan Yang bisa mereka Upayakan gitu Jadi mereka tuh Tidak berpikir Kalau Aduh saya cuman bisa Bantu segini Mereka gak berpikir Fokusnya ke sana Tapi selama ada Yang bisa saya Bantu Bahkan kayak Sekadar mengepel Darah Atau misalnya Ngebuang sampah Itu akan mereka Lakukan Tanpa mereka Menyadari Backgroundnya apa Dan itu yang Bikin kami pun Para relawan Juga menyadari Bahwa Kita akan Membersamai Bukan dalam hal medis Tapi apapun Yang bisa kita Bantu Kita akan Upayakan itu Jadi dari sisi Apa Tim medis pun juga Mereka Saling bergandengan Ini ada dari mana aja sih dok Kalau boleh tau Kemarin yang Saya temuin Itu yang bareng-bareng Itu ada Relawan dari Indonesia Relawan dari Malaysia Relawan dari Amerika Dari Dari UK Terus ada Relawan beberapa Dari Eropa Juga Berarti background Secara Apa ya Kepercayaan Atau keyakinan Gak semuanya muslim ya Iya Campur Campur Iya Pernah gak ngobrol Sama mereka yang bukan muslim Apa yang menjadi Motivasinya mereka Untuk ikut datang Oh Iya Jadi ini sebenarnya Ada satu Satu Relawan dari Amerika Yang kebetulan Sangat dekat sama saya Iya Namanya Bing Jadi Kalau dia nonton Hai Bing Jadi Dia adalah salah satu Spesialis Di bidang Emergensi Dokter spesialis Emergensi Dan pada saat Satu momen Kita lagi istirahat siang Dia bertanya sama saya Bilang gini Farhan Umur kamu berapa Kamu udah lulus atau belum Kata dia Terus Saya bilang Pada saat itu umur saya masih 26 Umur saya 26 tahun Terus dia ngomong 26 tahun Dan kamu berangkat kesini Terus Saya bilang Iya kenapa Terus dia nanya Kenapa kamu mau berangkat kesini Dan saya dengar Bahwa Masyarakat Indonesia tuh Bersorak-sorak Untuk Mengantri banyak yang mau datang kesini Tapi karena keterbatasan Bahwa saat ini baru bisa medis yang datang Jadi masih pada belum bisa datang Terus Dia nanya Kenapa Kenapa bisa sampai Seramai itu Kenapa bisa sampai Orang-orang mau berbondong-bondong kesini Bahkan tanpa dibayar Gitu Karena Dia tuh bertanya-tanya Kenapa Ini gak cuman dia sebenernya Jadi bahkan sampai Pihak dari Kementerian Kesehatan pun Semua bertanya-tanya Masyarakat Indonesia ini Sangat dekat sama kita Mereka ini saudara kita semua Karena Dari awal semua ini terjadi Indonesia selalu Membersamai mereka Masya Allah Gitu Nah akhirnya saya jawab Ke Bing Kalau ditanya kenapa Saya juga terlalu Agak samar-samar ya Bing Tapi Ya akhirnya sama yang tadi Saya jawab ke mas Bahwa Saya rasa panggilan hati itu sulit ya Untuk dideskripsiin Jadi Saya meyakini bahwa Panggilan hati ini Gak cuman ada di saya Tapi di banyak manusia Yang kebetulan mungkin Di Indonesia Dan kita semua merasa Bahwa bangsa Palestina itu Dekat sama kita Dia saudara kita Jadi memang sudah Sepantasnya bahwa Kita harus berjuang Dengan apapun caranya Terus saya balikin Kamu sendiri gimana Bing Di tengah-tengah Situasi yang Ya kita sama-sama tahu Banyak yang masih Denial dan berpikir Bahwa ini adalah Permasalahan agama Kamu mau kesini Terus dia ngomong Farhan saya sudah datang Ke beberapa negara konflik Sebelum misi kesini Tapi Setelah saya Mengikuti berita Saya merasa bahwa Palestina jadi Salah satu negara Yang Paling berat Untuk dilewati Dan mungkin Saya akhirnya setuju Sama kamu Bahwa panggilan hati Gak bisa dideskripsiin Tapi akhirnya Saya disini Jadi Saya merasa bahwa Oh ini ya Indahnya kalau kita tuh Berpikirnya fokusnya Ke kemanusiaan aja Jadi Saya rasa Kalau misalnya Sudah ada banyak manusia Yang terpanggil Karena Hal kemanusiaan Saya yakin bahwa Yang terjadi disitu Sudah sangat Keterlaluan Jadi Relawan disana Menurut saya Semuanya Masya Allah Tanpa memikirkan Apapun latar belakangnya Semua Yang datang kesana Ataupun Relawan yang bersuara Dari kejauhan Semuanya sama-sama Luar biasa Menurut saya Masya Allah Artinya juga ini kan Mereka mengambil Dari sisi pandang Bahwa Ini bukan Melulu masalah Konflik agama loh Tapi ini adalah Penjajahan Ini adalah Genosida Yang mana Sebagai Negara yang menjadi Korban ya kita harus Tolong bersama Dan ini udah Keterlaluan ya Mas Betul Dan kita juga tau ya Terakhir adalah Indonesia Ikut juga Walk out Gitu ya Benar kemarin ya Dan ini merupakan Bentuk Apa ya Kalau bisa dibilang Indonesia tuh udah Sangat-sangat All out Dan itu kayaknya Gak sekali ya Mas Beberapa kali Emang ada Walk out gitu Saya sangat Luar biasa Jadi ya kita doa aja Semoga pastinya Segera merdeka Amin insya Allah Kalau berbicara juga Mengenai Kondisi di rumah sakit Ini kan banyak rumah sakit Rumah sakit Yang gak proper kan disana Benar Posisi Dokter Farhana ada dimana Saya Kami bertugas Di Nasar Hospital Medical Complex Jadi itu salah satu Rumah sakit Naungan pemerintah Yang tersisa Yang paling besar Yang tersisa Di Gaza Selatan Secara kondisi Disana kelistrikan Ya Balik lagi Dengan situasi disana Disana kan Mengandalkan Solar panel Terus Bangkitan listrik Dari tenaga apapun Yang masih bisa diupayakan Kalau kelistrikan Alhamdulillah Sebenernya Mereka tetap mengupayakan Walaupun sering Mati listriknya Masukkan mati lampu Yang sometimes Akhirnya kita pakai Senter Tapi Alhamdulillah mereka Masih berusaha Semaksimal mungkin Solar panel Solar panel Dari matahari Tenaga apapun Pokoknya Supaya listrik itu Bisa nyala Supaya Bantuan medis Bisa tetap optimal Mereka usahain Jadi artinya Selain dari sisi Tenaga medisnya Pendukungnya Tetap mereka upayakan Mereka usaha Luar biasa Makanya saya bilang Pejuang disana itu Bukan cuma tenaga medis Tapi semua manusia Yang saya lihat Pake mata kepala saya sendiri Itu tuh semuanya pejuang Luar biasa banget Saya bukan sampe detik ini Kalo nginget Saudara-saudara yang saya ajak ngobrol Temen-temen yang saya kenal disana Saya masih selalu berpikir bahwa Kalo itu Saya jadi mereka Saya pasti gak akan sekuat itu sih Itu luar biasa banget Emang mereka Masya Allah Luar biasa sekali ya Dok Sesibuk apa sih Para dokter Tenaga medis disana Disana ya Jadi Di Nasar Medical Complex itu Untuk Keputusan saya berdinas Di bagian Instalasi gaut darurat Itu Dalam satu hari Sekitar 1500 Sampai 2000 Pasien Satu hari Satu hari 1500 Sampai 2000 Kalo Kadang lagi ada Serangan Yang lebih brutal Itu Sangat Memprihatinkan Jadi Ya Sometimes saya harus Lihat Walaupun berat ya Kayak saya ngeliat Jenazah-jenazah Sampai di lantai Segala macem Hal-hal itu Jadi Yang tadi saya bilang ya Memang kejadian ini Sudah sangat keterlaluan ya Dan bahkan Untuk media menyorop pun Semua dalam batasan Dan pengawasan mereka Dan dalam ancaman mereka Jadi saya Saya sampai detik ini Masih gak dapet alasan Saya berusaha Searching Apa alasan Mereka melakukan sejauh ini Dan Ini Anak bayi mas Maksudnya Anak bayi Perempuan Ibu-ibu Ibu hamil Semua kakek-kakek Nenek-nenek Saya gak dapet alasan Yang clear Sebagai Masuk ke logika saya Sebagai manusia biasa Yang Membolehkan Semua ini terjadi Selain memang mereka ya Iblis aja gitu Hatinya Jadi Saya gak paham Dengan semua yang Terjadi disana Karena menurut saya Saya gak ngerti Itu Olah fikirnya Gimana Gak ada empati Gak ada simpati Gemes ya Bukan gemes Tapi lebih kayak Kok bisa ya Kita Maksudnya kita hidup Kita dari lahir gitu Punya orang tua Punya keluarga Gak mungkin kita gak dapat Pendidikan moral Betul Gitu Dan Masalahnya ini Satu bangsa Kompak banget Punya hati Iblis kayak gitu Dan Untungnya Yang tadi saya bilang Ini bukan untungnya sih Tapi Allah tuh yang paling paham lah Siapa yang kuat Hati siapa yang Memang luar biasa Palestina itu Hatinya hati pejuang semua Betul Jadi Aduh Ada satu Cerita juga Dari salah satu Direktur Al-Shifa Yang baru keluar dari penjara Kebetulan Pada saat Hari-hari terakhir Saya disana Dia baru keluar dari penjara Dari penjaranya Israel Israel Dan yang pertama kali Dia ucap Itu bukan keluhan Tapi ucapan terima kasih Untuk seluruh relawan Di dunia Yang melakukan support Dalam bentuk apapun Yang Medis yang datang Atau relawan yang bersuara Dari seluruh dunia Aksi-aksi yang dilakukan Jadi saya bilang bahwa Orang sana tuh tau kok mas Kalau kita semua ngelakuin Aksi apapun itu Di Indonesia Nah Kalau saya Kalau kita kan mungkin Kalau abis Terjadi hal yang mengerikan Ya Mungkin down ya Mungkin down Terus berlaru Terus ya Mental health Ini dia hari ini keluar Besoknya dia Bertugas Langsung Masya Allah Apapun yang bisa dilakukan Di Gaza Selatan Di rumah sakit Itu dilakukan Dia bahkan bercerita Sampai kakinya Gak tau kapan Digerogotin anjing Matanya ditutup Terus Dia dipukulin Terus dia ngeluarin Satu statement gini Katanya Di antara semua itu Ada satu hari Saya berbicara sama Militer dari Israel Sebenarnya apa yang kalian Ingin lakukan Apakah kalian ingin Menghabisi kami semua Karena kalau iya Maka kalian gak akan Pernah bisa Karena sesungguhnya Kami adalah orang-orang Yang bersyukur Kata dia Dan sesungguhnya Kami adalah pejuang Jadi kayak Saya gak Luar biasa banget Secara mental Justru mental mereka Di atas mental kita Gak ada apa-apa Mas saya Luar biasa Masya Allah Masya Allah Sekali Nah dok Pernah melihat Sebuah tayangan Dimana Dokter diminta Mendengarkan Seorang anak Gaza Membacakan Al-Quran Nah Disitu Terpukul gak sih Ketika Dokter melihat Mereka tuh Secara nyata Ya bener-bener Mencintai Quran Gitu kan Terus Yang dari pengalaman Dokter gitu ya Sedekat apa sih Mereka dengan Al-Quran Itu dok Ya jadi anak itu Namanya Ali mas Namanya Ali Jadi pada saat itu Dia kena Luka Splend Di limpahnya Ada injuri Jadi organ dalamnya Luka gitu Saya lagi Jahit kepala nih Pasien lain Jahit kepala Iya ada korban lain Saya lagi jahit Bagian kepalanya ada robek Sampai tengkornya keliatan Terus tiba-tiba Dokter lokal Teman saya Rekan saya disana Itu Tiba-tiba Manggil Farhan Udah selesai belum Oh iya Masih sedikit lagi Terus kata dia Ada satu pasien Yang ingin menemui Saudara dari Indonesia Katanya Terus Setelah saya selesai Saya hampirin Saya sapa Halo Saya bilang gitu Terus ibunya Langsung bilang Bahwa Anak saya ingin Membaca Quran Di depan saudara dari Indonesia Kamu mau gak dengerin Jadi kebetulan Saya waktu itu Lagi bertugas Sama Syekh Reza Dia salah satu Relawan Mersi Indonesia Yang bertugas di Gaza juga Dan dia bahkan Udah 11 tahun disana Akhirnya saya bilang Jah Sini Jah Ada anak Yang mau Ngaji gitu Terus Anak itu ngaji Aduh mas Saya 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 bingung Deskripsinya gimana ya Mungkin kalau di video Mas Terharu Pada saat itu Saya gak bisa putus Senyum si mas Saya bener-bener Saya bilang Saya cuman bisa Melongo Ngeliatin Ali Dan Kagum aja gitu mas Hati saya kayak Ngerasa Oh Ini ya Indahnya Uhuah tuh gini ya Saya harus Melihat secara langsung Anak yang lagi Ada luka Organ dalam Dia dengan Antusiasnya Mau mengaji Depan saudaranya Yang kata mereka Mereka selalu Ngerasa dekat Sama bangsa kita Ngerasa Terus Saya langsung bilang pas dia udah selesai Saya peluk dia Terus saya bilang kereja Dia 11 tahun hidup lu kayak gini ya Pasti indah banget ya Masyarakat sini Itu gak sekali dua kali mas Saya nyampe bikin beberapa tulisan Karena kebetulan saya orang yang agak sulit Apa ya Jadi ketika saya lagi terharu Hati saya lagi tergugah Saya pasti bikin catatan Karena saya ingin bercerita Pada saat saya kembali ke Indonesia Saya ingin bercerita sama orang-orang terdekat saya Sama siapapun itu Bahwa Kita kalau ngeliat keberita kan Rata-rata fokusnya iya ngeri segala macam Semua hancur Iya mas bener itu ngeri dan itu semua banyak hancurnya Tapi yang Anehnya kalau secara akal manusia Biasa ya Kok bisa sangat ini gitu Kok mereka Bahkan mereka masih ngehafalin Quran setiap hari gitu Dan anak yang mengaji seperti itu tuh gak cuma satu mas Saya pernah juga Lagi bertugas Terus dokter lokal ada yang bilang Farhan Saya rasa ada satu anak yang nungguin kamu di depan Dia ngomong Anak ini namanya dia Namanya dia Terus Pas saya udah selesai bertugas Dia nunggu saya dari pagi sampai sore Masya Allah Duduk di tempat yang sama Dia cuma pergi untuk sholat Lalu itu dia balik lagi ke situ Akhirnya saya samperin pas Abis zuhur Saya samperin Kenapa disini Terus dia ngomong kini Dokter Farhan good job Kata dia Kerja bagus Aku dokter dia Kata dia Jadi dia bermimpin untuk bisa jadi dokter Dan dia ngomong Aku dokter dia Aku akan ngawasin kamu bertugas disini Jadi luar biasa banget setelah selesai bertugas Saya akhirnya hampirin dia Sambil menunggu jemputan kami Terus saya kenalin ke rekan-rekan yang lain Ada Kak Faradina Ada Abang Dede Ada Kak Reginta Saya bilang Ini dia Tadi dia nungguin aku Di instalasi gawat darurat Dia mau jadi dokter loh Terus dia ngomong Boleh gak aku baca Quran Oh iya boleh Terus dia ngomong Tolong perhatikan aku Kata dia Akhirnya dia baca Surat ala-ala Algosia Pada saat itu Terus sepanjang perjalanan pulang Kita tuh suka Sharing satu sama lain mas Kita Sama-sama sering Ya setiap cerita Pasti isinya bentuknya Kekaguman sih Luar biasa ya Anak-anak ini Jadi Mungkin yang saya videoin Satu gitu ya Tapi sebenernya Saya bisa bilang bahwa itu Mungkin Biar minimum mereka ya Punya hati setulus itu Punya Punya Kehangatan Luar biasa itu Sebagai Sesama manusia gitu Luar biasa Ini air mata kenapa Turun sendiri ya Ya Allah Memang ya Kita kemarin Kedatangan disini ya Teman-teman ya Ada Ramadhan Ada walid Mereka memang Luar biasa Sekali Kita udah tau Bagaimana Orang tua Mengajarkan Dengan wisdomnya Kemudian Menanamkan Tauhid Menanamkan Kecintaan terhadap Quran gitu ya Dan ternyata Sekarang Dokter Farhan Juga Memberikan Penebalan lagi Disana Gak satu dua orang Banyak anak-anak kecil Yang mencintai Quran gitu ya Dan juga Bercerita bahwa Indonesia ini punya Tempat yang spesial Di hati mereka Benar Masya Allah Jadi ini mungkin buat Anak-anak Indonesia Ya Warga Indonesia Yang mungkin kita lihat di Sosial media Banyak juga yang Pro Dengan penjajah Pro Dengan Zionis Pro Dengan pelaku Genosida Hey Wake up Bangun bro Bangun Ya Ini Namanya Kalian udah gak Perlu lagi mendukung Penjajah Gitu ya Karena ini Gak satu dua orang Tiga orang loh Yang memberikan Statement-statement Bahwa Begitu kokohnya Pertahanan hati mereka Saudara-saudara kita Di Palestina Saudara-saudara kita Di Gaza Dan ternyata Banyak juga Relawan dari luar Indonesia juga Yang ikut bergabung disana Dan tidak hanya Muslim aja loh Benar Kalau kita ngomongin Tentang Ini pertarungan agama kok Ini konflik agama kok Atau masalah politis kok Gitu ya Tentang kemanusiaan Ini tentang kemanusiaan Jangan sampai Otak kalian nih Cuman dibayar Berapa ratus ribu Berapa juta doang Terus jadi ikutan Gak bisa berpikir Kan gitu ya dok Masya Allah Pengen lagi kesana gak dok Pasti insya Allah Bersana kapan dok Insya Allah Kalau misalnya ada Kesempatan Kesana lagi Insya Allah Mau kesana Masya Allah Nah ini Berangkat kesana Dari Mercy Indonesia Ini apakah memang Recruitment Atau Memang screening juga Untuk Untuk Diberangkatkan kesana Relawan-relawan Medis Indonesia Seperti apa dok Iya Jadi Mercy Indonesia Ini punya Salah satu program Yang insya Allah Saya sangat bersaksi Bahwa Mercy Indonesia Ini amanah banget Mas Jadi sebenarnya Kekaguman saya juga Saya baru pertama kali Ikut organisasi Kemanusiaan Dan Hati saya luluh Berkali-kali Dengan amanah Dan juga Kekokohan Niat gitu Yang ditunjukkan Ke saya Melalui Mercy Indonesia Dalam upaya Program Rumah Sakit Indonesia Mungkin Mas pernah denger Di Gaza Utara Yang Itu jadi salah satu Rumah sakit Terbesar Di Palestina Yang saat ini Bahkan Karena rumah sakit Al-Shifa Hospital Yang jadi rumah sakit Terbesar pertama Diledakan Dan masih Tercerai berai Masih ada yang harus Direnovasi Dan semacamnya Dan dapat Tuntutan untuk tutup Akhirnya sekarang Rumah sakit Indonesia Jadi salah satu rumah sakit Terbesar Yang masih bertugas Yang masih bisa aktif Gitu Mercy Indonesia ini Fokusnya Di bidang kemanusiaan Dan pada saat itu Memang ada Recruitment Kebetulan Yang tadi saya bilang Bahwa Ya Masya Allah Ini rencana Allah ya Kebetulan pada saat itu Saya baru selesai Berjaga di IGD Di sebuah rumah sakit Saya lagi buka Informasi sosial media Dengan izin Allah Mata saya melihat Informasi itu Karena itu cukup cepat Karena balik lagi Yang ingin Banyak sekali Insya Allah Di Indonesia itu Semuanya luar biasa Banyak berbondong-bondong Saya yakin Kalau misalnya ada Pembukaan Non-medis Saya juga yakin Itu pasti luar biasa Banyak banget Betul Mas Abel Nanti masih mau daftar Mau saya Kalau ada non-medis Berangkat Berangkat Cuma jadi tukang Mamacara Saya mamacarai deh Iya luar biasa Mas Saya makanya Saya meyakini bahwa Ya semuanya tetap Dengan rencana Allah ya Terus akhirnya Screening Dan ikut daftar juga Ya kayak gitu sih mas Kalau di Tapi balik lagi Bahwa Untuk menjadi relawan ini Tidak ada paksaan Sedikit pun Jadi semuanya memang Pure Dari hati Dan keinginannya Masing-masing Bahkan kita Berkali-kali juga Melakuin namanya Inform consent Atau kesediaan gitu Di informasikan Dengan situasi yang ada Itu dibicarakan ke kita Dan juga ke keluarga Dengan segala resiko Yang bisa terjadi Di sana Ya itu harus dapat Persetujuan Bener-bener bahwa Memang dari hati Dan keinginan kami Masing-masing relawan Masya Allah Ya Dari hati Mendapat panggilan Kemudian sama Allah Dimudahin jalan Alhamdulillah Di sana bisa mengambil hikmah Alhamdulillah Kira-kira setelah ada di Indonesia Apa yang akan dibangun Oleh dokter Farhan Dika Untuk kemudian Bisa diimplementasikan Di Indonesia Dan juga Untuk dibawa kembali Ke Palestina Mungkin Kalau ditanya Apa yang ingin saya bangun Yang pertama adalah Sebuah keyakinan Masyarakat Jadi saya Senang sekali Kalau misalnya Berbicara Saya akan menceritakan Tentang apa yang saya lihat Dan apa yang saya rasakan Saya bercerita tentang Bahwa Selain isu Mengerikan di sana Yang saya saksikan Dan yang saya rasakan Adalah sebuah Harapan Yang gak pernah Saya rasain sebelumnya Harapan tentang kehidupan Dari manusia-manusia Allah yang sangat Luar biasa itu Yang akhirnya Bikin saya berpikir Bahwa Ternyata Kadang Kita fokusnya Sama Hal yang menyakitkannya Kadang kita Fokus sama Ya gimana Gak fokus ya Emang di sana Luar biasa Ngeri juga Dengan situasi Yang sangat sulit Dibayangkan Tapi di satu sisi Saya pernah dapet pertanyaan Dari seorang perawat Namanya Adel Dia bertanya ke saya Farhan Kamu sudah beberapa minggu disini Apa yang kamu lihat Dari kami semua Katanya Terus Saya ngomong Maksudnya gimana Adel Terus dia Tanya saya balik Apa kamu ngeliat Keputusasaan di kita Terus aku bilang Sedetik pun Aku gak pernah ngeliat Ada keputusasaan Dari siapapun Yang aku temuin Di Palestina Terus dia ngomong Aku berharap Kamu bisa datang lagi Dengan situasi Yang lebih baik Dan aku bisa menunjukkan Bahwa Palestina Gak hanya indah Dari manusianya Tapi juga dari Kota-kota ini Jadi dia bilang Bahwa keindahan Palestina itu Bukan hanya dari manusianya Tapi dari keseluruhan Negeri Palestina ini Dari tanah Dari bumi Dari bumi syam ini Jadi Saya mengakui bahwa Yang saya bisa lakukan Mungkin adalah Hal-hal berbau medis Saya bisa Afort itu Tapi ternyata Yang bisa mereka Berikan Ke kita semua Itu adalah Pelajaran yang Sangat penting Di kehidupan Itu ternyata adalah Harapan Harapan yang Indah gitu Tentang kehidupan Bahwa ternyata Sesulit apapun Masalah yang lagi Kita hadapin Atau Sesempit apapun Rasanya hidup Di dunia saat ini Selama kita yakin Bahwa kita adalah Manusia-manusia yang bersyukur Dan penuh harapan Ke Allah Insya Allah Harapan itu akan terus ada Dan itu yang saya saksikan Dari mereka Masya Allah Akhirnya mereka Dengan kondisi Terbatas banget Iya Tekan banget Iya Tapi mereka tetap bisa Struggle disana Masya Allah Masya Allah Luar biasa Pernah gak Dokter Farhan Ketemu sama Penjajah disana Jadi sebenarnya Saya pernah Melihat Itu bukan pada saat Di dalam Tapi dari proses Mau masuk Oke Jadi proses Kemarin itu cukup panjang Karena harusnya Kita berangkat dari Indonesia Tanggal 3 Mei Sampai disana Di Mesir pertama Harusnya rencana Masuk tuh tanggal 6 Mei Tanggal 6 Mei Harusnya kita masuk Konvoy Sama WHO dan PBB Yang sebelumnya Ada briefing juga Sama mereka Ya udah di briefing lah Bahwa ada hal-hal Yang nanti harus Dijaga Ada hal-hal Yang harus diperhatikan Dan memang Saya dapet pesan bahwa Kalau disana kan Kita niatnya untuk Membersamai Jadi kita juga Harus mengikuti Segala peraturan yang ada Supaya kita bisa optimal Dalam membersamai disana Gitu Nah Pada saat 6 Mei Kita harusnya masuk Udah di tengah jalan Itu tiba-tiba Saya ngeliat ada Kerumpulan Orang-orang Relawan dan WHO Setelah Di toilet itu Saya samperin Dan ternyata hari itu Kita disuruh putar balik Dan ada info bahwa Border perbatasan Mesir Palestina ditutup Dan gak tau kapan buka Terus kita suruh putar balik Pada saat itu Yang ada di pikiran saya adalah Gimana relawan yang masih ada di dalam Dan bagaimana Apa yang akan terjadi Sama masyarakat Di Gaza saat itu Karena ternyata Ada rumor bahwa Mau ada serangan darat Yang luar biasa Di bagian Rafah Rafah itu udah Paling ujungnya Jadi bayangin Mereka diusir dari Yang paling ujung Suruh ngungsi kesini 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 dari Gaza Utara Ke Gaza Tengah Gaza City Terus tiba-tiba selatan Ampe ujung selatan Kena juga Dihajar juga Dan itu bayangin Saya denger Saya baca berita Dan juga denger langsung Dari relawan Mercy Yang ada disana Bahwa pada hari itu Kota Rafah itu berjatuhan Kertas-kertas Jadi ratusan Bahkan ribuan kertas itu Berjatuhan Dan isi tulisan adalah Kalian harus pergi dari sini Dalam waktu yang gak masuk akal Singkat Dan bahkan orang-orang yang masih punya Telepon genggam Masuk kayak sinyal darurat Atau apa yang Sama Perintah untuk evakuasi Dan pergi Dalam waktu yang Bahkan relawan Mercy Indonesia Itu penginapannya Kayak jarak satu rumah Itu terjatuh bom Pada saat itu Ini kertasnya Dari mana dok? Dari langit Dari drone-drone Ada drone Dari drone-drone Di mana gitu Jadi Kalau dibilang Kita ngeliat Selama disana Mungkin Per orang Kita tuh Kadang gak recognize Bahwa dia orang Dari Tentara mana gitu Tapi akhirnya Terus tim saya Yang tim empat Kita semua khawatir Sama kondisi di dalam Kita ikut perkembangannya Ikut meeting Sama WHO Dan PBB Terus sampai akhirnya Kita cari cara lagi Kita dapet kesempatan Masuk lewat Jordan Tapi gak bisa langsung Masuk tujuh orang Yang sebelumnya Mungkin satu kali konvoy Satu negara Langsung bisa masuk Pada saat itu Akhirnya yang pertama masuk Kak Dina dan Abang Dede Dia spesialis anesthesia Sama bedah umum Cuman slot dua orang Dengan sistem baru Pertama Dan tidak boleh Bawa alat-alat medis Bayangin Hanya orang aja? Manusianya aja Dan kebutuhan pribadi Alat medis Obat segala macam Itu dilarang Bahkan kita cuman Dibatasin untuk Bawa mata uang Mata uang pun dibatasin? Dibatasin Jadi pada saat itu Dengan sistem yang Baru Jadi pasti dibilang Kita takut Ya pasti Yang tadi saya bilang Mereka manusia Tapi yang tadi saya bilang Bahwa Isu tentang kemanusiaan Adalah hal-hal Yang berkaitan dengan Tekad manusia Yang akhirnya Tekad itu bisa Ngeyakinin kita Untuk ngelawan rasa takut Kita sendiri Akhirnya saya dapet slot Tapi satu orang Saya waktu sampai Ditanya sama ketua IMT Dari Mercy Farhan siap gak? Kamu sendiri nih Pertama Yang maksudnya Kamu akan masuk sendirian Dari Indonesia Dengan konvoy sama WHO Tapi kamu sendiri Dan satu-satunya negara Yang dapet slot satu Jadi dari Amerika Dari UK Mereka rata-rata Bertiga Berdua Bertiga PBB bilang Eh WHO itu bilang Ini ada satu slot Untuk Indonesia Dan waktu itu Yang tersisa saya Kak Reginta Spesialis opjin Sama satu dokter gigi Kak Sari Akhirnya Saya berpikir Bismillah bang Bismillah deh Masuk Pas masuk Jadi kita masuk Dari Jordan Akhirnya Dari Jordan Perbatasan King Hussein Bridge Terus kita masuk Ke Jerusalem Itu melalui Perbatasan LNB Nah Pada saat itu Ada salah satu yang Gak mematuhi peraturan Dia kayak bawa alat medis Diam-diam Ketangkep Oke Sama pihak tentara Akhirnya alat-alat itu Kayak ada suatu hukuman Yang saya gak bisa cerita Ini pada saat itu Kita antara Mau jadi tahanan militer Atau jadi tahanan Kayak tahanan kota gitu Terus kami lihat Tiba-tiba ada Jadi kan pada saat Kami dari Jerusalem Kita kayak Konvoi satu bis Bis Dari PBB Terus didamain sama Ada tentara Dari Israel juga Tiba-tiba Ada Sign yang tadi Mau dihukum itu Kita semua disuruh Masuk bis Tutup pintu Dan kami ngeliat Dari bis itu Ada tentara penjajah Yang Mereka tuh Berdebat sesuatu Karena kami Diamanahkan untuk Tutup jendela Dan gak boleh ada Yang ngeliat ke jendela Tapi kurang lebih Yang saya denger Intinya ada suatu Permasalahan yang Kita gak boleh Masuk Dan kita gak boleh Keluar Jadi pada saat itu Akhirnya Saya kabarin Masih ada sinyal Alhamdulillah Saya kabarin ke tim RSI Bahwa Saya gak tau nih Gimana Terus tim RSI Mereka langsung pada Nguatin semua Farhan tenang ya Tenang Tapi balik lagi Ketika Kekhawatiran Kayak dari Teman-teman Itu gak mungkin Gak khawatir ya Karena akhirnya Intinya kita Dijadiin di satu Penginapan Tapi kita dikunciin Kita gak boleh Kemana-mana Dan itu Belum makan seharian Jadi akhirnya Makannya ya Kebetulan saya Bawa bekal Kayak mie instan Jadi saya remes aja Jadi karena gak ada Air juga Jadi ya itu doang Dan pada saat itu Ada permasalahan baru Bahwa visa trans itu Cuman dapet Untuk Indonesia Cuman dua hari Jadi kalo saya gak masuk Besok Saya akan di deport Dari Jerusalem Dan mungkin itu Jadi kekhawatiran baru Untuk tim RSI Tapi yang tadi Saya bilang lagi Ada kayak Kekuatan Yang menenangkan saya Saya gak paham Yang bikin saya bahwa Kayak bilang Farhan udah tenang aja Bismillah ya Insya Allah Besok kita masuk Terus besok dapet Green light Akhirnya kita masuk Dan akhirnya pas kita Dari perbatasan Jerusalem Palestine Untuk masuk ke dalamnya Kita pakai mobil anti peluru Dari PBB Yang satu mobil Cuman isi Empat orang Satu driver PBB Sama tiga orang relawan Dan itu juga Susah juga Jadi pada saat saya Ngelewatin itu semua Yang ada di bayangan saya adalah Untuk relawan aja Sesulit ini Untuk masuk dan keluar Gimana masyarakat di dalam Gimana masyarakat yang Kanker Yang butuh Perawatan lebih lanjut Yang fasilitasnya Lagi Gak ada karena hancur Gimana masyarakat-masyarakat Yang emang harus Banget Dievakuasi Darurat Yang memang Udah gak bisa lagi Saya gak ngebayangin Pada saat itu Untuk relawan kemanusiaan aja Sesusah itu Jadi Makanya saya bilang bahwa Konflik yang terjadi Di sebelah sini adalah Suatu keruwatan yang Luar biasa Isu kemanusiaan Yang menurut saya sangat Keterlaluan Dilakuin sama pihak Israel Dan bahkan saya ketemu Sama relawan dari UK Sudah nenek-nenek mas Usianya sekitar 58 tahun Itu adalah misi dia Kedelapan Dari beberapa negara Konflik sebelumnya Dan dia ngomong bahwa Negara Palestina Ada konflik yang paling mengerikan Karena pada saat kita masuk pun Kita gak bisa Dapet jaminan dari WHO Bahwa kita akan exit kapan Gitu Oke Nah ini kalau dari Dari sisi WHO sendiri nih Dealing atau juga proses Negosiasi gitu ya Ke tentara Atau ke pihak penjajah Mereka Ngelakuin sejauh apa sih? Kalau itu Saya gak terlalu paham Karena itu pasti Privasinya mereka sih Tapi Balik lagi bahwa Untuk mengajukan diri Yang tadi saya bilang Bahwa Indonesia aja Kita dapet slot satu Satu Keluar pun gitu Keluar satu Satu Kadang udah dapet slot besok exit Dimundurin Tiba-tiba kayak Gak diizinin ada yang keluar Sama tentara Akhirnya ya udah Di dalam memang Kita udah Mersi tuh udah nyampein Bahwa ketika di dalam Yang bisa kita lakukan Ada berserah sama Allah Gak usah Mikirin Dan alhamdulillah tim saya juga Luar biasa ya Bang Dede Itu Spesialis anestesi yang sering ngobrol Sama saya Dia selalu ngomong Kalau kita udah masuk Kita serahin aja Semuanya sama Allah Kalau kita gak dapet jadwal exit Ya udah 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 pas serahin aja Karena Pertanyaannya adalah Ketika kita terlalu takut lagi Untuk apa Apa yang akan berubah Gak akan ada yang berubah Jadi Ketika ketakutan itu Datang Justru Yang ada di pikiran kami adalah Kita bantu apa lagi ya Jadi Ya tapi balik lagi mas Ketika saya sekarang disini pun Saya gak bisa ngebayangin gitu Kenapa kemarin Bisa lewat dengan hati yang Tenang Tenang gitu Masya Allah Ini kayak Kayak mendapatkan Apa ya Sebuah ujian Tapi di tanah yang berkah Iya Mau ujian dihanem Ujian apapun Kalau memang di Sekelilingnya gitu ya Diberikan ketenangnya Kita hanya ikutan tenang Benar Masya Allah Ini kalau bisa dibilang Apa ya Pengalaman yang mungkin bisa Menjadikan Dokter Farhan juga Satu Selain ingin kembali ke sana juga Semakin bisa melihat Dari sisi kemanusiaan Dan menceritakan Benar Ke masyarakat Indonesia Ini loh Kalian tuh Sangat dekat Dan masyarakat di Palestina ini juga Sangat mencintai kalian Benar Luar biasa Jadi ini kan bukan Bukan seolah-olah hanya Narasi-narasi yang Memang sangat jadi buat Untuk merekatkan Kedua negara ini Tapi mereka secara Kondisinya Memang secara Luar biasa Kita melihat Dokter Farhan ini Menjadi Artis yang luar biasa Di sana gitu ya Ditunggu-tunggu Cuman pengen dipacain Sebenarnya itu Semua masyarakat Indonesia Kalau ke sana Pasti gitu Masya Allah Sangking kayak saudara Semuanya Mereka tuh sangat Merasa dekat banget Sama kita Ini luar biasa sekali ya Nah Dok Iya Kalau kita sekarang ini Mungkin Apa ya Bisa membuat Sebuah tayangan Atau pesan Untuk Saudara-saudara kita ini Palestina Yang kemarin mungkin Mereka ketemu sama Dokter Farhan Ada gak pesan yang mau disampaikan Pesan ya Buat Semua masyarakat Yang saya temuin Dan semua masyarakat Palestina Mereka selalu bilang ke saya Bahwa Ketika saya di tengah-tengah ujian Ada satu Namanya Durgom Dia adalah satu Relan Palestina Yang selalu bersama-sama Mersi Indonesia Dan dia sering banget Bilang bahwa Farhan Dika Muhammad Dari awal perkenalan Dia bilang Farhan Artinya happy Katanya Farhan artinya bahagia Jadi Ada satu momen Ya saya diuji Waktu itu Ya gundah gitu Kayak Hati saya tuh capek Bukan karena takut Tapi kayak Kok bisa ya situasinya Sampai se Ngeri ini nih Gitu Kok bisa ya Masyarakat-masyarakat Sampai harus Ngelewatin ujian Seberat ini Hati saya capek Terus dia ngingetin saya Bahwa Senyum kamu itu Bermakna Farhan Buat orang-orang disini Allah punya alasan Ngantar kamu Yang bernama Farhan Untuk sampai sini Jadi Dijaga senyumnya Kata dia Karena Senyum adalah Salah satu ibadah Yang paling mudah kan Dari hari itu Saya berpikir bahwa Harusnya senyum 12 sampai 20 jam Sehari Gak berat ya Karena Ya kita tinggal senyum kan Jadi kalau ditanya pesan Yang saya ingin sampaikan adalah Saya percaya Apapun yang mereka Impikan Apapun yang mereka Katakan berkali-kali Kami para relawan Bahwa Farhan Kami akan bangkit Dari awal saya sampai Di pertengahan Sampai saya Izin pamit untuk exit Kalimat-kalimat itu Ada terus Mereka selalu ngomong Farhan Kami akan bangkit Mereka selalu ngomong Ambil senyum Terus saya memeluk mereka Dan saya bilang Gak ada keraguan Di hati saya tentang itu Saya selalu yakin Bahwa negara Palestina Akan bangkit Sesuai dengan harapan Yang mereka tunjukkan ke saya Saya yakin Yahya Anak kecil yang selalu Nyapa kami Setiap kami pulang bertugas Setiap kami keluar mobil Dia hormat Dan sambil nunjuk Ke arah bendera kita Dia hormat Dan dia ngomong I'm a pilot Dia ngomong Saya pilot Farhan Saya pilot Yahya Saya selalu meluk Yahya Pada saat itu Saya juga punya banyak catatan Tentang Yahya Yang saya share di Instagram juga Saya yakin Yahya akan jadi pilot Di masa depan Saya akan ketemu Dengan pilot Yahya Suatu saat nanti Saya yakin Saya akan ketemu Seorang ahli bedah Bernama Dr. Helen Yang saat ini Masih mahasiswa Kedokteran Dan terus berjuang Saya yakin Saya akan melihat Harapan itu Tidak hanya meluas Di satu negara Tapi akan meluas Di seluruh penjuru bumi Jadi kalau ditanya pesan Saya meyakini Semua kepercayaan Yang mereka selalu Percayakan tentang diri mereka Dan juga bangsa mereka Karena balik lagi Bahwa ini bukan tentang Isok manusiaan aja Tapi ini adalah tentang perjuangan Dan mereka selalu menggambarkan saya Bahwa ya hidup ini memang Isinya adalah tentang perjuangan Jadi pilihannya Bukan kalah atau menang Tapi pilihannya adalah Berjuang Dan tidak menyerah Asya Allah Asya Allah Asya Allah Kebayangnya Kita kayak bikin Ini ya Kayak bikin Theater of mind Ketemu Ya Ketemu anak-anak Di sana Yang mereka merasa Kita bangkit Kita bisa naik lagi Itu anak umur 10 tahun Mas 10 tahun Banyakan gak sih Anak 10 tahun Dengan keyakinan Luar biasa itu ya Di tengah situasi yang Kayak gitu Saya selalu Saya gak pernah putus Berdoa dari sejak Bahkan setelah Saya exit Selama perjalanan Saya gak berhenti nangis Sama Kak Ari Ginta Waktu itu Kita sama-sama ngomong Kak semoga kita bisa balik ya Amin Semoga mereka semua Diselalu dilindungin Terus kita ketemu lagi Asya Allah Kita exit mas Orang Indonesia pas mau exit Itu ada salah satu petugas Dari Kementerian Kesehatan Yang jalan kaki Dua jam Bawa istri sama anaknya Cuman karena mau ngucapnya Perpisahan sama kita Gak cuman itu Ada mahasiswa Kedokteran yang tau Hari itu saya terakhir tugas Dia harusnya hari itu Lagi evakuasi sama keluarganya Setelah evakuasi Dia bilang Saya cari keledai Kemana-mana Gak dapet Akhirnya saya terus jalan Sampai saya disini Terus dia ngomong Farhan Aku baru tau Kalau hari ini hari terakhir Kamu bertugas Terus dia kayak ngomong Farhan Aku seneng banget Bener-bener bisa punya Kesempatan ketemu Aku janji Aku akan jadi spesialis bedah Dan kita akan ketemu lagi Dan mereka selalu ngomong Bahwa kita gak akan berpisah Ini cuman Ini bukan Ini bukan goodbye Tapi ini adalah See you next time Kita pasti ketemu lagi Gimanapun kondisinya Gimanapun keadaannya Gimanapun bentuknya Kita pasti ketemu lagi Jadi pesan itu Yang selalu sekarang Bikin saya ngerasa Bahwa Apapun yang saya hadapin disini Saya gak boleh nyerah Karena Saya udah punya janji Bahwa kita akan ketemu lagi Masya Allah Gila Gila Kalau kita melihat Bagaimana indahnya Ukwah Islam ini Masya Allah Gak ngomongin Ukwah Islam ini Tapi ukwahnya aja Ini Ya kita Doakan semoga Perjuangan mereka Gak sia-sia Insya Allah pasti Gak akan sia-sia Rasinya Allah juga tentunya Dan Siapapun yang ada di Indonesia Yang ingin Mendedikasikan Untuk membersamai perjuangan Masyarakat Palestina Juga Allah mudahkan Amin insya Allah Gitu ya Dalam bentuk apapun mas Iya Kita Saya juga ingin nyampaikan pesan Untuk semua masyarakat Indonesia Yang menonton Video ini Bahwa Kita harus menyadari Bahwa Ini tuh bukan Hitung-hitungan manusia Yang Kalau datang kesana Artinya Kita lebih Gimana Ini bukan masalah lebih Atau kurang Ini adalah masalah niat Jadi Masalah niat baik Apapun bentuknya Mau Kalau kita yang bisa Bergemuruh dengan doanya Kita rame-rame doa Tiap hari Tiap detik Yang bisa Yang punya rezeki lebih Kita berdonasi Bergemuruh juga Yang bisa ikut Aksi sosial Sampai aksi di media Kita ikutin semua Jadi biarkan Semua niat baik itu Kita lakukan Relawan kemanusiaan itu Bukan yang datang aja Yang kayak Si Abu Salmiah Direktur Salsifah Ngomong Bahwa relawan kemanusiaan Adalah seluruh Pejuang Di dunia Yang berniat Yang berniat Untuk melakukan kebaikan Yang arahnya ke Negara Palestina Masya Allah Luar biasa Jadi kalian Gak usah Gak usah berkecil hati Apa yang kalian punya Bisa kalian dedikasikan Gitu ya dok Benar Dari apa yang tadi Udah dokter Farhan Dika sampaikan Mulai dari Pengalaman Sebelum berangkat Kemudian Sampai akhirnya Mendapatkan restu Lika-liku Keberangkatan Sampai akhirnya Pulang lagi Ke Indonesia Nah dok Masih ada kontekan Gak dengan Seseorang yang ada disana Mungkin ada sahabat Ada informan disana Yang selalu mengabarkan Dokter ini kondisinya Seperti ini loh Dokter kembali Punya sahabat-sahabat Seperti ini Bisa dibilang Hampir semua ya Jadi mereka selalu ngomong Kan sinyal disana Gak tentu ya Kadang Ada Cuman 10 menit 5 menit Ya Kalau lagi Baik kadang 1 jam Tergantung pokoknya Kita gak bisa mastiin itu Mereka selalu ngomong Bahwa setiap ada sinyal Kami akan hubungin kamu Saya dulu Sempat berpikir Bahwa ya ini pada manusia Pada umumnya Yang mungkin Ngomong aja Tapi sampe detik ini Itu selalu mereka lakukan Mas Jadi Gak cuma satu orang ya Tapi Banyak Yang Setiap yang saya temuin Itu selalu kayak gitu Saya punya chat nih mas Masya Allah Mereka bilang bahwa Mereka akan selalu Ngehubungin Dan kalimat mereka tuh Selalu kayak gini I love you my brother Masya Allah Dan gak cuman satu Tapi semuanya Jadi Setiap mereka punya sinyal Mereka selalu ngomong Yang bikin saya Luar biasa Coba masuk baca Dia malah ngomong Be safe Justru mereka yang Mendoakan gitu ya Luar biasa mas Masya Allah Saya Kayak merasa Ini keimanan Yang terbiasa gitu ya Ini orang-orang ini Mentalnya dari mana Gitu terbuat ya Dan Mereka tuh Easy appreciating banget gitu Kayak Bahkan sampe ada yang ngomong Ayahku selalu bertanya tentang kamu Masya Allah Terus kayak bilang Setiap aku ngelewatin IG di bagian trauma Kami selalu ingat kamu Farhan Kita akan ketemu lagi Dalam waktu dekat kan Asya Allah Ini romantis banget ya Bener-bener Cerita yang dibangun oleh Dokter Farhan Dika Yang memang Berasal dari proses keseharian Yang mana Membuktikan bahwa Sebegitu cintanya Orang-orang Palestina Terhadap Indonesia Sementara kita yang ada disini Malah terkadang nangis Kita sedih Tapi mereka malah menguatin kita Itu kan heran banget ya Kayak-kayak gitu Hah Orang-orang ini emang luar biasa Luar biasa Nah Ada gak Satu cita-cita besar Dokter Farhan Dika Ketika suatu saat Nanti bisa Dalam kondisi Palestina sudah merdeka Kembali ke sana Kemudian apa Yang mungkin bisa dilakukan Dokter Farhan Dika Untuk kembali membahagiakan Masyarakat dan rakyat Palestina Yang pernah dekat Ada satu Mimpi ketika kita lagi sama-sama Di talk Ngomongin mimpi Di sana Yang sedang saya perjuangkan juga Saya ingin datang ke sana Dengan mimpi yang saya bilang ke mereka Saya sempat bilang Bahwa saya akan berjuang Gimanapun caranya Yang Gimanapun caranya semesta Dan Allah ini mengizinkan Saya ingin Jadi dokter spesialis bedah Dan Saya bilang Ketika sampai disini lagi Kita akan sama-sama ngeliat Bahwa mimpi kita Satu persatu ini Tercapai Karena kita terus berjuang Jadi Cita-cita besar saya adalah Datang ke sana Dan Seperti yang mereka bilang Mereka ingin bawa saya keliling Di situasi yang lebih baik Dan Ada beberapa yang ngomong bahwa Farhan Kalau situasi sudah lebih baik Kamu harus cobain masakanku Jadi sebenarnya Cita-cita besar itu Bukan dari hal yang harus besar banget Tapi hal-hal kecil Yang mereka Yakini Itu jadi salah satu hal Yang bikin saya yakin Bahwa Justru harapan ini Datang dari hal-hal yang paling kecil Hal-hal paling sederhana gitu Jadi Ketika saya nanti balik lagi Salah satu keinginan saya adalah Mengikuti apa yang mereka mau gambarin Dari kejadian-kejadian baru Yang tentunya Udah merdeka Yang tentunya Udah bangkit Karena saya gak pernah punya satupun Ataupun sedetik keraguan Tentang bahwa mereka akan bangkit Gak pernah sedetikpun hati saya ragu Tentang hal itu Sesulit apapun yang akan mereka hadapi Saya yakin bahwa mereka adalah Orang-orang pilihan Allah Yang memang Paling kuat untuk menghadapi semua itu Jadi Saya harapan saya adalah Kita bisa kesana bareng-bareng Mas Abel Semuanya yang ada disini Bukan untuk membersamanya aja Tapi akhirnya kita bisa Sama-sama bercerita tentang Hal-hal yang Apa ya Hal-hal yang kemarin Kita sama-sama lewatin gitu Kita bisa mendengarkan mereka Kita bisa ngeliat ketulusan mereka Bahagianya mereka Setelah perjuangan panjang Yang mereka lalui Terus Hal-hal kecil yang bisa kita ceritain Kayak Saya bikinin mereka Masakan Indonesia Mereka bisa bikinin Kita masakan mereka Hal-hal yang pada umumnya Kalau gak terjadi penjajahan Bisa terjadi gitu Saya pengen mereka bisa Dengerin cerita saya di Indonesia Setelah pulang dari Palestina Dan saya juga mau dengerin Gimana cerita mereka Yang si Yahya jadi pilot Yang Helen jadi spesialis bedah Atau yang lainnya Yang udah cerita mimpi-mimpinya juga Saya nyakinin bahwa Setiap pertemuan itu pasti ada hikmahnya Dan saya meyakini bahwa Setiap kejadian itu Punya cara untuk Bikin kita sadar Bahwa hal-hal kecil Yang kurang kita syukurin sebelumnya Bisa kita sadarin bahwa Kita tuh ternyata Harus bersyukur Bukan dari hal-hal yang besar doang Tapi dari hal-hal sesimpel Kita bisa bangun tidur Dan masih ada nafasnya Ternyata hal itu Yang mahal Yang bahkan gak bisa ditunggah Dipakai uang Karena bayangin aja disana Pakai hidup di tenda Itu semua ya Bahkan sampai orang kementerian Kesehatan pun Tidurnya di tenda Dokter spesialis Tidurnya di tenda Semua Jadi Dari yang tidur di tenda Segala macem Harusnya kita bisa sadar bahwa Ternyata Bangun tidur itu Ya emang nikmat yang luar biasa ya Gitu Yang selama ini sering kita bilang Bahwa Ah Kok belum punya uang segini Kok belum punya uang sekian juta Gitu Harusnya Mikirnya lebih ke Eh Alhamdulillah Masih bangun Gitu Jadi cita-citanya Semoga kita semua bisa Sama-sama kesana ya mas Amin Amin Allah Amin Insya Allah ya Nah dok Gak ada rencana nih Bikin buku Buat cerita-cerita Yang ditulis di IG Oh iya Jadi Alhamdulillah mas Kaudar Allah Insya Allah Memang Naskahnya sudah jadi Insya Allah Karena saya udah Ada janji juga sama mereka Mereka udah bilang bahwa Ada satu nih namanya Namanya Adnan Dia ngomong Doktor Farhan Aku suka tulisanmu Jadi ada beberapa tulisan Yang saya bikin Pake bahasa Inggris Dan saya juga ceritain ke mereka Terus Beberapa dari mereka bilang bahwa Farhan tolong ceritakan tentang Daya juang dan perjuangan kami Dan juga harapan-harapan Bahwa kami semua akan bangkit ya Terus Selama ini saya orang yang cukup Pemalu dan gak percaya diri Tentang tulisan-tulisan saya Mungkin ini kali pertama lagi Saya berpikir bahwa Kalau ini yang bisa saya lakukan Untuk menceritakan tentang mereka Saya akan bikin buku Jadi Alhamdulillah Naskahnya sekarang Sudah jadi Tapi sedang diajukan ke Beberapa penerbit Tinggal nunggu Insya Allah Kalau sudah ada kabar baik Nanti semoga bisa dilancarkan Amin Amin Insya Allah Ya insya Allah Kita panjang banget ini waktu Buat Apa ya Kayak berada di Taman yang indah Kita bercerita Palestina Bukan dari Sudut pandang Kengerian ketakutan Meskipun yang saya ajak ngomong Ada dokter yang setiap harinya Ketemu Dengan kondisi-kondisi yang luar biasa As pasien yang disana Tapi kita justru melihat Dari tadi Keyakinan mereka Untuk bisa Bangkit Keyakinan mereka Untuk bisa Mengwujudkan cita-cita Keyakinan mereka Untuk menghangatkan Saudara muslimnya Saudara yang lain Yang peduli dengan manusiaan Ini kita berada di satu Waktu yang Luar biasa banget Yang mungkin Jarang ditemui Ketika kita berbicara Tentang Palestina Satu lagi mas Boleh Jadi kebetulan Alhamdulillah kita Idulatah disana Jadi pada saat Idulatah Kita Salat nih Di sebuah Masjid kecil Yang sudah hancur Setelah salat Kita bercanda Laper ya Jadi saya Bang Dede Kak Paradina Sama Kak Reginta Pada saat itu Laper ya Gak nyampe Gak nyampe Lima menit Terus tiba-tiba Ada satu kakek-kakek Dateng Kurma dia cuman Ada sepuluh Tapi dia bagiin Ke saya Bang Dede Kak Paradina Sama Kak Ginta Dua-dua-dua Masya Allah Terus dia ngomong gini Jumlah kita sama Kurma saya dua Kamu dua Kamu dua Kamu dua Ayo kita makan Selamat tidur Masya Allah Luar biasa Ini kok Sampai geter loh ya Bener Hakat banget Kayak disana ya Makanya Dan itu Titik pertama Saya kepikiran Tentang sebuah judul Yang akan saya Jadikan judul Dari naskah buku saya Dan Akhirnya Judulnya adalah Mercusuar paling indah Di negeri Palestina Masya Allah Kenapa Karena saya Mercusuar itu kan Kayak kalau kita lagi naik kapal Kayak ada mercusuar Dia menandakan bahwa Kamu boleh berhenti daerah sini Dan saya seperti melihat Sebuah mercusuar Dimana saya berhenti disitu Dan Memang kengerian terjadi Disitu Tapi Hati saya Kenapa dipenuhin Sama hal-hal yang Kok bisa ya Di tengah kengerian Dan situasi seberat ini Manusianya Masih punya rasa Perasaan hangat Tentang kemanusiaan Sehangat ini Gitu Jadi saya pengen Semuanya tahu Bahwa Palestina memang Tentang situasi Yang sangat memberatkan Situasi yang luar biasa Berat Situasi-situasi Yang di luar Nalar manusia Ngeri Segala macem Itu terjadi Yang tadi saya bilang Di IGD pun Saya sering kali ngeliat Organ yang gak utuh Segala macem Tapi Tapi dari Obrolan saya sama Orang disana Dan mereka bilang Farhan jangan pernah Lihat keputus asaan Karena kami gak pernah Putus asa Kata orang Farhan Kami akan bangkit Farhan kita adalah Orang-orang yang bersyukur Dan kita adalah Orang-orang yang penuh harapan Jadi saya Saya memang Berjanji sama diri saya Kalau saya mau Ceritakan tentang Palestine Saya akan ceritakan Tentang hal-hal Yang terjadi Yang memang Saya akan berusaha Yang tadi saya bilang Saya akan ceritakan Sambil senyum Dan saya akan menunjukkan Bahwa Negeri Palestina Adalah tentang Sebuah negeri Para nabi Yang dipenuhi Tentang harapan Dan perjuangan Gitu loh Dan tentu Negeri ini Pasti bangkit Saya yakin Insya Allah Amin Amin Allah Amin Luar biasa guys Kita Ngobnulin Palestina Tapi kayak Nonton film ya Film yang indah Film yang romantis Kemudian Teater of Mind Kita tuh Jalan terus Dari tadi Hampir satu jam lah ya Kalau kita dalemin Kerasa banget Oh Pasti seperti ini Ngebayangin Sebuah visual Dari Kata-kata yang tadi Ceritakan oleh Dr. Farhan Gitu ya Ada pelukan Seorang anak kecil Ada Sampai puncaknya Tadi seorang kakek Yang membagikan Kurmanya Dua Dua Gila Ini orang mana Yang kalau negerinya Gak diberkai sama Allah Bisa seromantis Ini bisa sangat Wah luar biasa Ini kalau kita bikin Sequel Kayaknya seru juga ya Insya Allah Dok Terima kasih Untuk Waktu Udah bisa main-main Kesini Insya Allah Harapannya kita bisa Menjadi saksi hidup Untuk nanti Pas ini merdeka Kita lihat mereka Semuanya punya cita-cita Bisa memwujudkannya Dan bisa Bangkit kembali Insya Allah Amin Amin Allahumma amin Yang pengen ngobrol juga Tanya-tanya sama Dr. Farhan Dika Silahkan memberi ke Igebelio Jangan lupa Buku rilis Berarti Masih berapa Sekarang lagi nunggu Respon penerbit Semoga ada kabar baik Insya Allah Targetnya sih Mungkin akhir tahun Atau awal tahun Amin Insya Allah Didoakan ya Dan kita bisa melihat Bagaimana Palestina Yang akan coba Diceritakan gitu ya Oleh Dr. Farhan Dika Dengan kehangatannya Dengan keramahannya Dengan keindahan Dengan penuh kasih sayang Ya Luar biasa Insya Allah Dr. Thank you Semoga menjadi berkah Terima kasih juga Atas sharingnya Dan ini menjadi sebuah Kekayaan Wawasan juga Bahwa memang Kita berada Di satu kondisi Ketika Allah Memakmurkan Sebuah bumi Tidak hanya Buminya saja Yang dimakmurkan Tapi juga Semua yang ada Di dalamnya Dan itu terjadi Di bumi Syam Salah satunya Di Palestina Kita doakan Palestina segera merdeka Insya Allah Kita bisa bahagia Dan berkumpul Di Palestina Dalam kondisi merdeka Akhirnya Kami harus pamit Tendur diri Saya Sabil Zaidan Pamit Kemudian Dr. Farah Dika Ketemu lagi Insya Allah Kita berangkat Bareng-bareng Amin Insya Allah Amin Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa